Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Nah teman-teman disini aku mau cobain kiriman brownies dari Mimi Cookie Masya Allah waktu pas aku buka boxnya Wanginya tuh bener-bener wangi coklat yang bikin lapar gitu loh Ini aku buka packagingnya Packagingnya juga super duper rapi dan safety banget Jadi untuk pengiriman ke luar kota juga ini aman ya teman-teman Ini aku pesen yang varian Almond Choco Chips dan Oreo Gak sabar deh cobain rasanya Karena ini tuh pengiriman dari luar kota Jadi aku mau panasin dulu Angetin dulu browniesnya Biar dimakanannya lebih mantep lagi Makin kesabar cobain rasanya Karena pas dibuka ovennya tuh bener-bener Wangi coklat banget Kakak Zia pertama cobain dan ternyata katanya enak banget rasanya Nah sekarang ini aku mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi kalo yang si Oreo ini browniesnya Dalamnya itu jadi kayak basah gitu teksturnya Kayak chewy Coklat lumer gitu loh Tapi kalo yang varian Almond Choco Chips ini Teksturnya agak garing gitu Sekarang aku mau cobain gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm ternyata bener loh temen-temen Ini tuh kayak luarnya crunchy Tapi dalemnya tuh lembut Pokoknya nagih deh kalo misalkan Temen-temen yang suka manis Ya itu approve banget deh di mulut Nih aku liatin ya Ini yang Oreo teksturnya Dalemnya tuh kerasa banget coklatnya Dan Zia paling suka sih yang varian ini So buat temen-temen yang ngiler juga Boleh langsung order aja Di instagramnya atlinda.rze Atau temen-temen bisa juga langsung Order di kontak whatsappnya Nanti aku cantumkan di description box Dan ini tuh cocok banget buat nemenin Me time-nya ibu rumah tangga loh Nah temen-temen Kali ini aku mau sedikit sharing Gimana sih caranya biar sinking fans kita tuh Terrealisasi dan bahkan sampai ketagihan gitu loh Nah disini aku mau sedikit Ngobrol-ngobrol aja sih Yang mau menambahkan silahkan Karena kolom komentar aku sangat terbuka Buat temen-temen yang mau sharing juga Nah disini aku mau nanya juga sama temen-temen Gimana nih temen-temen Udah pada nyobain bikin sinking fans belum nih? Sebenernya cara nabung itu tergantung Kitanya juga nyamannya seperti apa Kalau terbiasa nabung di celengan atau di ATM Itu tuh gak masalah ya temen-temen Tergantung niat kitanya aja sih Nah kalau disini aku coba sinking fans yang pertama kali Dan emang bener-bener harus sabar sih Apalagi kalau pos-posnya banyak ya Karena sinking fans ini adalah menabung Yang menyenangkan dan disertai dengan target juga Ini aku sambil sarapan brownies yang kemarin Aku panggang lagi Dan restnya tuh gak berubah Masih tetep enak Cuma dari teksturnya aja yang agak mengeras Ini aku angetin lagi Kalau gak dipanggang di oven juga dikukus Bisa ya temen-temen Balik lagi ke sinking fans yang tadi Sebenernya kalau bikin sinking fans itu Mulainya dari mana sih? Disini aku mau sedikit bahas juga ya Sinking fans adalah menabung yang menyenangkan So gak usah dijadikan beban gitu Let it flow aja gitu Sesuai dengan apa yang kita inginkan Kayak menabung dengan konsisten Dibarangnya dengan tujuan yang jelas gitu loh Jadi kita nabung tuh untuk tujuannya Untuk beli apa Atau untuk dipakai apa Nah biasanya temen-temen yang udah sering nonton channel aku Pasti udah tau Aku ngambil uang sinking fans itu Dari jatah gajinya suami Yang memang aku sengaja sisikan Untuk tabungan sinking fans Nah disini banyak banget pertanyaan juga Bagaimana kalau misalkan kita punya hutang Tapi kita pengen buat sinking fans juga Sebenernya itu bisa aja ya temen-temen Caranya yaitu bikin budgeting dulu aja setiap bulan Karena dari situ kita bakal kelihatan gitu Bisa mengatur mana pengeluaran yang wajib Dan pengeluaran yang bisa diatur Contohnya kayak belanja bulanan, belanja mingguan Itu kan masih kita bisa atur gitu ya Nah ini Lanjut ke tipsnya Aku mau sedikit sharing Gimana biar sinking fans kita tuh berhasil gitu Yang pertama itu selalu budgetkan Menabung di awal gitu Jadi lebih baiknya sih dirincikan dulu Untuk pengeluaran-pengeluaran Yang sekiranya wajib Kayak bayar listrik, kontrakan, bayar air Bayar cicilan atau utang Nah setelah itu Kita baru budgetkan buat nabung Dan bersedekah juga Ini tuh di luar dari belanja bulanan, mingguan Dan uang jajan ya temen-temen Nah yang kedua Semua pengeluaran wajib itu Seakan sudah terpenuhi Kayak apa yang aku bilang tadi Selalu prioritaskan untuk bayar pengeluaran rutin kita Atau pengeluaran yang sifatnya wajib Jadi ya kita klasifikasikan aja gitu temen-temen Kalau untuk menentukan jumlahnya Sebenernya ini tergantung penghasilan kita Masing-masing kan berbeda-beda Terus kalau misalkan udah mepet banget nih gitu Nggak ada jatah untuk sinking fans Solusinya bisa dengan cari usaha sampingan Mungkin atau penghasilan lain Yang tentunya bisa menambah penghasilan kita Nah kalau di budgeting aku sendiri Ini kayak yuran bulanan Bayar listrik, gas dan galon Pulsa, air, kontrakan, bensin Itu kan memang bener-bener yang harus dibayarkan Dan biasanya aku bayarnya tetap segitu gitu loh temen-temen Nah yang ketiga Kita utamakan mengisi sinking fans yang saat ini lebih dibutuhkan gitu Jadi kalau misalkan kita disini target pengen beli handphone Misalnya karena memang kita lagi butuh banget handphone itu Atau kepepet butuh Mending kita utamakan untuk prioritaskan dulu mengisi sinking fans yang handphone ini gitu Misalkan dalam bulan ini Kita bisa mengisi sinking fans handphone double gitu dua kali lipat Karena dengan tujuan lebih cepat tercapainya Dan mengesampingkan sinking fans yang lain yang sekiranya masih bisa ditunda Atau bisa untuk jangka yang masih panjang Nah kalau dari sinking fans aku Aku sekarang lagi prioritas dulu sama isi sinking fans kurban dan gold Jadi aku lebih mengesampingkan sinking fans yang lain gitu Syukur-syukur kalau ada uang tambahan itu bisa ditambahin juga untuk mengisi sinking fans yang lain Terus yang keempat Berusaha konsisten mengisi sinking fans tiap bulannya ya temen-temen Karena konsisten itu perlu sih kalau dalam hal menabung kayak gini Dan yang kelima jangan lupa bersedekah setiap kita punya hajat atau keinginan Insya Allah nanti akan dipermudah Jadi menurut aku kalau disini sedekah itu ibarat kayak rem Yang memang benar-benar kita tuh lebih bisa menjaga gitu Apa yang kita pengen Dan tentunya lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita punya saat ini Nah disini kebetulan aku punya jatah sinking fans tambahan Dari usaha sepatunya suami Aku mau masukin ke poin-poin disini Dan waktu itu pernah ada yang nanya gitu untuk penghasilan sampingannya pak suami Mohon maaf aku belum bisa share ya temen-temen Karena disini kan penghasilannya Suami aku yang pegang dan penghasilannya juga gak tentu ya temen-temen Jadi kadang kita pakai itu untuk uang jajan aja Nah disini aku punya total 500 ribu Aku masukkan ke poin-poin sinking fans yang kemarin belum terisi Disini aku masukin ke jatah umroh Masjid sama kolom aset ya temen-temen Aku mohon maaf ya temen-temen Kalau misalkan ini debinya agak berisik atau rada keresek-keresek gitu Nah disini aku mau jelasin juga Kenapa penting banget untuk membajetkan sinking fans atau tabungan di awal Karena agar kita bisa mengontrol pengeluaran yang tidak tetap Contohnya belanja bulanan, belanja mingguan dan uang jajan ya temen-temen Biasanya kalau kita nabung di akhir Uangnya malah habis tak bersisa Nah disini aku mau update sinking fans Yang udah aku kumpulin selama kurang lebih 6 bulan ini Dan jatah sinking fans ini kalau yang belum tau Ini aku ngambil dari gajinya pak suami Gaji pokoknya ya temen-temen Aku sisikan setiap bulannya secara konsisten Dan aku bagi-bagikan di post-post sinking fans ini Nah ini untuk yang logam mulia Aku tuh baru beli satu logam mulia yang 0,25 gram Dan ini sisanya belum aku beliin lagi Total semuanya adalah 900 ribu Masya Allah gak kerasa ya temen-temen Kalau konsisten kita tuh pasti akan berhasil gitu nabung Meskipun dari uang yang sedikit Nah ada juga yang nanya Mbak nanti kalau uangnya udah kekumpul semua Apakah nanti di ke ATM kan atau di rumah aja Nah kalau untuk gold disini kan nabung emas Nah aku nyimpennya di rumah aja Kecuali kalau nanti jumlahnya yang tak terhingga kayak untuk umroh Paling nanti aku akan pindahkan ke tabungan kooperasi suami aku Karena disini aku gak nyimpen uang di ATM Karena bawaannya kalau ada uang di ATM tuh pengen transfer-transfer aja gitu Dan malah sama sekali gak bisa nyimpen Nah untuk kurban Alhamdulillah disini udah terkumpul lumayan ya temen-temen Memang aku lebih prioritaskan sih untuk kurban ini Insya Allah di tahun depan Uangnya sudah terkumpul Ini total uang kurban udah 750 ribu Alhamdulillah akhirnya bisa kekumpul juga Nah next selanjutnya Uang untuk gift itu aku niatnya untuk ngasih ke orang tua Kado buat orang tua gitu Nih disini aku baru ngumpulin 200 ribu Dan setiap bulannya aku juga suka budgetkan untuk orang tua gitu Kadang ke orang tua suami aku atau ke orang tuaku Ya meskipun sedikit tapi mereka tuh sebenernya suka nolak gitu Karena mungkin mereka juga mengerti dengan keadaan kita Yang hidup mandiri dan masih berjuang gitu Untuk punya rumah sendiri Nah next ini tabungannya TKK Zia dan Dede Zain Sama dana darurat Disini dana darurat baru kekumpul 250 ribu Nah ini untuk uang jaga-jaga juga nih Ada yang nanya juga Kalau untuk biaya servis mobil itu ngambil dari mana Biasanya kalau servis yang keluar uangnya lumayan Aku suka ngambil uang dari lemburannya pas suami Dan disini juga untuk dana darurat Bisa juga dipakai untuk uang servis mobil Atau untuk keperluan anak mendadak Kayak anak sakit dan lain-lain Nah segitu dulu video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat If you like this video Don't forget like, comment, subscribe See you in 91 episode Bye